Bagaimana kita kembali lagi bersama kami di rumah mama Dede hilangnya rasa malu Jadi iman itu cabangnya ada 60 yang paling tinggi adalah kalimat le ilah hati Yang paling rendah membuang duri di jalanan Lagi jalan ada duri ada kulit pisang ada beling misalnya dibuang itu masih bagian iman Menyelamatkan orang lain Dan satu diantaranya perasaan malu Jadi malu itu merupakan bagian iman Artinya apa? Kalau ada orang melakukan perbuatan jahat perbuatan maksiat dia tidak punya rasa malu Artinya yang punya iman Kalau ada orang mengambil hak orang lain malu gak? Malu harusnya Masa Allah artinya dia tidak punya iman Dan ternyata orang yang mengambil hak orang lain Yang tukang tipu Astagfirullah Yang ngerampok Yang koruptor Pinter apa bodo? Pinter banget Pinter Kenapa? Pinternya mereka tidak diiringi dengan iman Pinter-pinterin orang Pinterin orang Ini dia masalahnya Makanya iman dengan ilmu harus bergandengan Dia orang pinter Mama tanya Yang koruptor Orang miskin orang kaya Orang kaya Tapi yang kurang Istilahnya kalau orang bilang Kenapa kamu maling? Kelaparan Orang masih maklum Masih Kenapa kamu maling? Korupsi gitu kan Maling juga kan Bahasanya beda Malingnya berdasi kalau itu Kenapa kamu korupsi? Kenapa kamu maling? Rumah udah Pangkat iye Jabatan iye Apa yang kurang? Mobil punya Makanan cukup Pakaian cukup Apa yang kurang? Buat simpanan Setan Setan Padahal mati di bawah nggak? Nggak Dia nggak punya rasa malu Padahal kalau seandainya maaf Dia ini ketangkap Semua diumumkan Sekarang apa lagi ya Dimana-mana istrinya malu Anaknya malu Keluarganya malu Masya Allah Ini kenyataan di masyarakat kita Makanya hati-hati Dengan perasaan malu Wajib kita menjaganya Dengan cara meningkatkan Iman dan ketakuan kita Kepada Allah Insya Allah Rasa malu akan terawat Dalam hati kita Jangan sampai hilang Akan terkikis Dengan dosa dan masyiat Lama-lama nggak malu Makanya Allah bisa Karena biasa Jangan membiasakan Perbuatan buruk Biasakan perbuatan baik Jangan bergaul Dengan orang yang tidak baik Karena kita akan terbawa Ya ayuhalladina amanu Taqullah Wakunu Masyadikin Hei orang yang beriman Bertakwa kepada Allah Dan bersama-sama Dengan orang-orang yang jujur Yang benar Yang imannya kuat Karena lingkungan Sangat dominan Berpengaruh dengan diri kita Hati-hati Kalau anda bergaul Dengan orang yang tidak jujur Tidak punya rasa malu Lama-kelamaan Biasa Biasa Akhirnya kita melakukannya Mudah malu lagi Kenapa Iman kita terkikis Dengan salah pergaulan Hati-hati bergaulan Ya Allah Berarti mah Kalau Iman itu Dia lemah Terus rasa malunya Juga berkurang Untuk meningkatkannya kembali Mendekatkan diri ke Allah Atau ada cara lain mah? Ada Tingkatkan iman Dan ketakwaan kepada Allah Bergaul dengan orang-orang Yang beriman Dan bertakwa Kemudian Hindarkan perbuatan dosa Dan masyiat Banyak bertaubat kepada Allah Ini resep-resep Di antaranya Biar iman kita Mantap kembali Biar saya malu Datang kembali Di kita Yakinkan Dimanapun Allah melihat saya Yakinkan Dimanapun Allah melihat saya Mendengar saya Memperhatikan saya Tidak ada yang bisa Kita sembunyikan Kalau kita siaran di TV Berapa kamera Yang ada ngeliling kita Lima Ini pun Ini ngerekam kesini Yang disana gak kerekam Ini ngerekam Yang disana gak Ini kesini Yang itu gak kerekam Yang disini gak kan Enggak Gantian Iya Tapi rekamannya Allah Kameranya Allah Tidak ada satu Pemperkataan Perbuatan Yang terlepas Dari rekaman Rokib dan Atid Kalau kita meyakini ini Pasti dimanapun Allah maha melihat Orang yang tidak beriman Orang berbuat cina Depan umum Atau ngumpat Ngumpat bang Disini kagak ada orang Dia lupa dirinya Adalah orang Tuh Surpay Membuktikan Makanya maling Berdu lihat Di TV Memangkan punya TV Maling itu suka banyak Yang pakai Topeng Tutup kepala Kupluk Kupluk Bukan topeng Kupluk Dibolongin matanya Kenapa Dia sadar Ada sisi kamera Ada sisi TV Kalau kerekam Muka saya malu Kelihatan orang Artinya Punya rasa malu Ditutup Dengan kupluk Dia berpikir Dengan kupluk Akan hilang Wajah dia Padahal hilang Enggak juga Cuman di kamera Nggak kelihatan Begitu Ditarik kupluknya Nampak siapa Dia sesungguhnya Hati-hati anda Hati-hati anda Malu tetap jaga Dengan menjaga Keimanan kita Bergaul dengan Orang-orang yang benar Orang yang jujur Orang yang beriman Insya Allah Rasul mengatakan Agama seseorang Dinirai dengan Agama sahabatnya Dengan siapa kita bersahabat Disitulah kita Akan berada Berarti Malu itu adalah Rasa malu itu Akan muncul Ketika kita Tertangkap Atau ketahuan Melakukan perbuatan Tercelah Maka rasa malu itu Akan muncul Tapi kalau sampai Kita sudah melakukan Perbuatan tercelah Terhina Tapi tidak ada rasa malunya Itu yang bahaya Itu yang tidak beriman Beduk punten Mamah rasa Tidak pas Kalau berbilang Rasa malu itu Muncul Kalau seandainya Kepergok sama orang Artinya orang tadi Tidak punya rasa malu Dengan orang lain Makanya rasa malu Dengan orang lain Saya malu Kalau saya melakukan ini Orang lain tahu Disaksikan oleh orang banyak Dia omongin sama orang banyak Inilah malu Dengan orang lain Malu dengan manusia Malu juga Diri sendiri juga Kita malu Kita diciptakan oleh Allah buat ibadah Diciptakan oleh Allah buat bermuamalah Kalau saya tidak Ibadahkan Dan Allah tahu Makanya elemen kehidupan Ditutup nanti oleh Allah yang namanya Mulut Mulut dikunci Tangan yang berbicara Kaki yang disaksikan Kemana mereka berjalan Apa yang mereka kerjakan Jadi malu itu Malu kepada Allah Malu dengan orang lain Malu dengan diri kita sendiri Wajib kita menjaga Malu yang tiga-tiganya Kalau kita benar-benar Orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Apa malunya Jika Allah membuka Semua aib kita teman ya Masya Allah Makanya kita bersyukur Kepada Allah Kenapa ada orang Yang senang sama beduk Karena Allah nutup aib beduk Kenapa orang suka Ketemu jarak Karena Allah nutup Aib jarak Masya Allah Makanya hati-hati Kita tutup aib kita Kita tutup aib orang lain Teman kita Saudara kita Keluarga kita Biar kalau kita mati Aib kita ditutup oleh Allah Seandainya aib kita Dibuka diablak-ablak Oleh Allah Tidak ada yang ditutup-tutupi Saya jamin Tidak ada orang yang suka dengan kita Yang ada jijik Kali melihat kita Aibnya begitu banyak Makanya biasakan Nutup aib diri kita Aib keluarga kita Aib orang lain Karena inilah Tandanya orang yang beriman Ini mana yang harus kita Berarti Apakah rasa malu itu harus kita utamakan Sebelum kita melakukan Apa Perbuatan-perbuatan yang Nantinya Akan tercela gitu Ah Janganlah Malu ah gitu Maaf Rasa malu apakah harus ada Sebelum kita melakukan tercela Kalau kita orang yang beriman Otomatis Malu menyatu dengan iman Gak bakalan kita yang punya iman Melakukan perbuatan yang tercela Jadi tidak Tidak datang berikutnya Tidak Bukan Kalau kita orang yang beriman Gak bakalan Gak bakalan Kita melakukan perbuatan tercela Karena malu nempel dengan iman Oke Karena kita masih punya rasa malu Sehingga tidak akan mungkin lah Kita melakukan hal-hal tercela Seperti itu Karena nempel dengan iman Menyatu Menyatu Kalau rasa malunya sudah hilang Berarti imannya tidak ada Seperti itu aja ya Masya Allah Malu menempel dengan iman Seperti pesan-pesan Yang melihat berikut ini Juga nempel terus Di program rumah mama dede Boleh ya ma Kita izin dulu ya ma Ibu-ibu yang ada di studio Saya tahu banget nih Udah gak sabar Mau nanya sama mama ya Tunggu dulu tapi ya Setelah pesan-pesan Yang melewat berikut ini Bapak ibu yang ada di rumah Jangan kemana-mana Di sini aja Di rumah Mama Dede Bapak ibu yang ada di rumah